Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rusita Disini saya akan Menjelaskan Hasil analisis Butir soal Tes pilihan ganda Nah dimana Kita harus membuat datanya terlebih dahulu Dengan jumlah subjek Yaitu jumlah siswa 40 orang Dan jumlah butir soalnya Itu ada 50 Soal Dengan jumlah pilihan jawaban Yaitu A sampai E berarti 5 Oke seperti ini Kemudian kita langsung Masukkan kunci jawaban Dan Nama Siswa Disini Misalkan D A D Y D D Dan seterusnya Kemudian Kita isi Kunci jawabannya Misalkan A D E B Dan seterusnya Kemudian Kita masukkan Data Jawaban Siswa-siswa Kedalam kolom-kolom Disini Nah Supaya Bisa Mempercepat waktu Saya menggunakan Data yang sudah Saya buat Terlebih dahulu Ini adalah Butir soal Yang terdapat 50 Dan jumlah subjeknya Yaitu ada 40 siswa Dimana Kita Akan mencari Nilai Relibilitas Tingkat Kesukaran Kemudian Daya Pembeda Nilai Rata-rata Dan Rekap Analisis Butir Soal tersebut Nah Kita ke Penyokoran Data Dimana Kita bisa Melihat Disini Kita urutkan Terlebih dahulu Urutan Skor yang Paling tinggi Hingga Kerendah Nah Disini Kita bisa Dapat Melihat Jawaban Dari Anak-anak Yang salah Dan Yang benar Dan Jumlah Jawaban Benar Dari Masing-masing Anak-anak Atau Masing-masing Siswa Nah Ini adalah Rata-rata Dari Skor data Butir Soal Yang telah Dianalisis Yaitu 23,23 Sedangkan Standar Deviasinya Yaitu 5,16 Kita kembali Ke menu utama Kita langsung Ke Oles semua Otomatis Ya Oke Nah Disini Kita bisa Melihat Nilai Realibilitas Testnya Yaitu 0,46 Alhamdulillah selamat menikmati 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 selamat menikmati